Sekretariat bersama Partai Gerindra dan PKB diklaim sebagai bukti keseriusan koalisi kedua partai tersebut. Dengan adanya sekber ini, kedudukan kedua partai sejajar dalam koalisi. Diperkirakan sekber akan melibatkan kader kedua partai dari pusat hingga daerah. Pembentukan sekber merupakan komitmen antara Gerindra dan PKB yang telah mengumumkan koalisi sejak pertengahan 2022 lalu. Makna sekretariat bersama menunjukkan bahwa kedudukan kedua partai sejajar dalam koalisi. Diperkirakan sekber akan melibatkan kader kedua partai dari pusat hingga daerah. Ketua badan pemenangan pemilu Partai Gerindra Provinsi Jambi, Noviar di Verdi. Kedua partai akan melibatkan seluruh struktur dari tingkat pusat hingga daerah. Sekber sebagai platform perjuangan bersama untuk menggabungkan pandangan dan program masing-masing partai untuk membangun Indonesia dalam pinggai persatuan. Untuk sekarang, masing-masing partai di daerah menunggu arahan dan komando dari pusat. Berdasarkan arahan ketua DPD Gerindra Provinsi Jambi, Sultan Adil Hendra untuk dicermati dan dilaksanakan nanti. Pemikiran-pemikiran inilah yang juga sudah diarahkan oleh Pak Ketua DPD kita, Pak Sultan Adil Hendra untuk kita cermati dan untuk kita laksanakan nanti. Berdasarkan arahan dan panduan yang beliau lakukan nanti. Karena kita di Gerindra atau kekomandung. Kita tunduk loyal apapun keputusannya dan siap melaksanakannya. Iqbal Jek TV melaporkan